Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi One Piece Rose Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue mau kasih tau kalian gimana cara naik level ya yang ya bisa gue bilang cepet lah sebenernya gak cepet-cepet banget sih cuman ya lebih cepet lah daripada kalian farming ngelawanin monster-monster kecil kayak gini ya lebih cepet lah kalian liat level gue sekarang udah berapa 131 kan, itu kurang lebih ya 6 jam lah 6 jam sampe 7 jam gue farming nih untuk dapet level segini ya gak sih, sebenernya lebih cepet lagi sih paling cuman 5 jaman oke jadi hal yang pertama kalian butuhkan adalah kalian butuh senjata jarak jauh teman-teman kalian bisa beli rifle ada disini ya kalian ke shop, nih kalian liat ke shop lalu kalian beli nah disini ada namanya rifle harga 35 ribu kalian beli aja kalian jangan beli pedang ya teman-teman jangan beli katana jangan beli si prison sword 2 item itu jarak deket dan agak susah kalau kalian mau farming ikutin cara gue ya jadi kalian ambil senjata jarak jauh rifle atau kalian bisa beli bazooka di si Nora Nora itu dimana ya Nora itu di bot di kapal gitu lah dia kalau gak salah sih di deket Sevy Island deh kalau gak salah ya sebelah kirinya Sevy Island nih kira-kira disinilah nah oh iya teman-teman buat kalian tau nama-nama pulau kayak gini ya kalian butuh item yang namanya lockpost nih kalian butuh yang namanya lockpost dan cara untuk mendapatkan lockpost adalah kalian harus ke tempat sales town itu lurus aja dari windmill village kalian lurus aja nih kalian liat ada cross bridge pass lurus aja sampai kalian ketemu sales town sales town itu kotanya marin ya ini kalian liat ada atasnya kayak gini nih nah ini marin nih tapi kalian gak ke atas kalian ke bawah ke situ tuh ya ke bapak tua yang ini kalian beli aja lockpost harganya 25 ribu kalau gak salah ya nah eh 20 ribu 20 ribu harganya teman-teman kalian beli 20 ribu ini berguna banget banget ya teman-teman banget banget sumpah kalian harus beli itu sih harus beli lockpost itu ya ini kalian liat teman-teman enaknya pake senjata jarak jauh eh eh mau kemana kamu eh mau kemana kau ya gak kena teman-teman sayang sekali ya ampun dia nyepur dong kesian banget tebak 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 ayo bagaimana kau kena gak wah gak kena teman-teman sayang sekali ya jadi kalian beli lockpost nah setelah kalian pake nih kalian pake equip aja kalian bisa ngeliat pulau-pulau yang ada di game ini teman-teman ada buggy town ada arlong park ada smoke town maple village ya windmill tempat kalian pertama namanya windmill village teman-teman nah ini berguna banget teman-teman buat ngelawan boss jadi kalian tau dimana posisi bossnya gitu loh karena ada beberapa boss yang gue saranin kalian buat leveling ya disini ya sama sekalian buat farming belly juga sih kalian liat belly gue nih gue udah beli bazooka harganya 60 ribu lalu gue juga punya buah iblis teman-teman tapi buah iblisnya murah sih buah iblis biasa suke-suke no mi yang gunanya cuma buat ilang begini doang tuh kalian liat ya lama-lama gue ilang udah begitu doang gak ada lagi gunanya lagi selain ini teman-teman ini gue beli karena gue penasaran aja sih buat apa sih ini suke-suke no mi yaudah begini doang teman-teman gak berguna sih sebenarnya cuman ya ya lumayan lah kalau kalian kecer-kecer musuh gitu kan tapi kalau musuhnya punya house okohaki percuma juga sih teman-teman tetap bisa keliatan ya jadi ya gue gak tau sih berguna apa gak ini suke-suke no mi gue beli-beli aja gitu coba-coba aja harganya 85 ribu kalau gak salah beli di black market black market nanti akan gue bahas di video selanjutnya mungkin ya jadi gue akan kasih liat kalian lokasi-lokasi spawnnya si black market black market itu by the way teman-teman untuk kalian bisa ngebeli buah iblis ya jadi kalian gak perlu nyari di game ini karena nyari itu tanpa fruit notifier teman-teman itu kalian hampir tidak mungkin mendapatkan sih karena susah banget gue udah coba kemarin sekitar 2 jam nyari ya gak dapet sama sekali karena teman-teman waktu yang disini itu ternyata gak bisa dijadiin patokan ngejelasinnya gimana ya jadi bener setiap 1 jam sekali nge-spawn tapi teman-teman waktunya ngereset lagi ketika buahnya udah diambil orang atau ketika buahnya hilang yang artinya udah waktunya tuh random parah banget waktunya random parah banget jadi tanpa fruit notifier itu pasti susah banget sih atau kalau kalian sangat-sangat-sangat beruntung kalian bisa nemu di jalan ya jadi kalian lagi jalan-jalan gini nah 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 eh ada buah iblis nah itu baru bisa teman-teman tapi tanpa itu itu impossible tidak bisa gue udah nyoba nyari impossible bener-bener parah susah banget nyarinya udah tempatnya jauh-jauh ya ini pulau jauh-jauh teman-teman gak ngerti lagi gue sumpah jauh banget pake kapal aja nih pake bot aja tuh itu masih lama jadi untuk nyari tuh hampir impossible lah kecuali kalian bener-bener beruntung buahnya nge-spawn di deket kalian gitu nah itu baru bisa dah jadi teman-teman gue nyarin kalian kalian farming duit aja untuk bisa beli devil fruit di black market nah itu ntar gue bahas di video selanjutnya oke kita lanjut aja ke video sekarang untuk leveling ya jadi setelah kalian dapet lock post kalian udah dapet senjata jarak jauh rifle ya atau flint lock gitu flint lock tuh kalau gak salah beli di black market juga deh tapi gue gak tau sih ya kalau gak salah beli di black market juga deh nah setelah kalian dapet itu kalian akan farming boss teman-teman kenapa boss daripada ngelawan ginian karena boss itu cepet dan dia nge-spawnnya pun cepet teman-teman contoh ya kita ke boss yang di windmill village deh sebentar gue nge-spawn bot gue dulu nge-spawn botnya disini unik teman-teman karena botnya itu masuk kesini nih masuk ke inventory kalian loh bot gue kemana bot gue kemana oh iya botnya itu mesti di unequip dulu lalu kalian equip lagi nah baru ada nah tuh 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 infamous black market merchant river harus appeared at random location oke sebentar teman-teman ya gue cari dulu di kemungkinan di sebelah sana tuh ya sebentar ya kita akan coba gue terbangin coba mampus gue mati deh oh tidak bisa oke jalan kalian lihat ya teman-teman seberapa lemotnya ini kapal kecil ini lemot gak parah jir ini lemotnya lemot banget kecuali kalian punya kapal gede ya tapi kapal gede tuh harga mahal oke teman-teman gue tidak bisa menemukan black market ya seperti udah ada orang yang nemu sih tuh kalau gue liat dari chatnya ya udah ada yang nemu tapi yaudahlah ya nanti nanti gue bahas di video selanjutnya lah black market itu sekarang kita fokus untuk cara leveling ya teman-teman cara leveling sama cara kalian untuk farming belly ya nah ini dia teman-teman di pulau utama kalian ya tempat pertama boss yang bisa kalian farming itu di tempat pertama di windmill village ya kalian ke belakang aja tuh kalian liat ada kayak raksaksa biru gitu nah ini nih namanya deraya dan kalian liat ya teman-teman sekali gue bunuh dapet xp nya berapa liat teman-teman 1050 xp kalau dibandingin sama xp yang ada disini nih ini cuma 700 xp teman-teman itu seribu loh dan dia nge-spawnnya cepet nih kalian tungguin aja nanti dia nge-spawn lagi nih gak lama tuh respawn lagi kan nah kalian farming aja tinggal kalian tembakin ya kalau misal damage kalian masih belum sakit yaudah kalian serang-serang kayak gini lari pukul karena bossnya tuh jalannya lama teman-teman tuh kayak gitu ya kalian pake rifle aja nih rifle yang kayak gini ya nih rifle ini 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 enak loh teman-teman tembak cetor cepet lagi cetor 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 selesai dapet belly-nya gede dapet xp-nya gede kayak gitu teman-teman ya jadi jangan farming kayak gini sih karena lama gue naik level cepet tuh kayak gini teman-teman lawanin boss aja jadi inget lagi ya kalian butuh lock boss sama kalian butuh bazooka atau atau rifle kayak gitu aja sih lalu status kalian tuh naikinnya di gun teman-teman ya di gun inget jangan di melee ya oke jadi daftar-daftar bossnya nih gue kasih tau aja ya di buggy town itu ada dua boss si alvida sama cabaji kalau gak salah tapi itu akan kalian akan terlalu sulit teman-teman jadi kalian pertama farmingin dulu nih ya minimal sampai level 50 lah teman-teman ya 40 lah 45 juga gak apa-apa lah teman-teman ya ngelawan si drya tadi ya lalu kalian pindah ke safi island nih ke safi island kalian disini ngelawan mino apa gitu namanya ada boss juga namanya mino nah kalian disitu farming sampai level 90an teman-teman baru abis itu kalian bisa pindah ke buggy town atau kalian juga bisa pindah ke maple village tapi di maple village ini gak ada bossnya ya teman-teman ya jadi gue saran kalian langsung ke buggy town sih buat ngelawan dua boss itu si alvida sama cabaji karena itu dua-duanya ngasih exp sekitar 20 ribu satunya dan kalian bisa langsung bolak-balik bolak-balik tanpa nungguin spawnnya lagi ya oh iya cara paling gampang untuk pergi ke shellstone pertama kali kalian join marin aja ya kalau gak salah nih kalian bisa langsung join lagi sih jadi kalau kalian mau pindah-pindah gitu bisa ya gak ada masalah gitu jadi kalian join aja kalian langsung pergi ke shellstone jadi kalian gak perlu jalan yang tadi gue kayak gue kasih tau ya ini kalian dari win-win lurus aja kesana tuh jangan ya kalau kalian mau cepat udah jadi marin aja dan untuk suke-suke nomi ya begini doang sih teman-teman ya bikin hilang sama ada satu lagi skill namanya surrounding fail nah skill ini tuh bikin sekeliling kalian jadi invincible udah gitu doang sekeliling kalian doang jadi misalnya ada pohon nih disamping kalian kalian pake jadi ntar kayak ada kubah terus sekeliling kalian invincible begitu doang sih teman-teman gak berguna sih sebenernya suka-suka nomi cuman ya kan kalau kalian bisa dibully orang nah kalian bisa pake ini buat suke-suke buat kabur teman-teman gitu sih oke sampai sini dulu video kita kali ini teman-teman ya jadi itu dia cara untuk levelingnya yang paling gampang sama farming belly atau kalau kalian mau bener-bener farming belly aja lebih baik kalian ngumpulin chest sih kalian cari chest karena dari chest tuh bisa dapetnya satu kali tuh bisa seribu ya dari chest itu kalian bisa dapet seribu tujuh ratus atau ya paling kecil tuh lima ratus lah teman-teman dari chest loh cuman nyari chestnya disini tuh susah banget gak ngerti lagi gue adalah keduluan sama orang gitu kan gak ambil chestnya jadi kalau kalian mau bener-bener farming mau grinding ya mending kalian lawan boss sih kalau kayak yang tadi gue bilang si Alfida sama si Cabaji di pulaunya si bagi Tauni itu satu bossnya itu ngasih delapan ratus belly teman-teman jadi kalau dua musuh sekaligus kayak gitu dapetnya seribu enam ratus satu kaliran dapet seribu enam ratus not bad kan ya not bad lah paling gak dan oh iya harga buah iblisnya tuh di atas satu juta yang bagus ya jadi good luck farming gue juga lagi pengen farming nih teman-teman sampai satu juta untuk bisa ngebeli buah iblis yang bagus ya nanti baru baru abis itu gue akan review kalian oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye chao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.